Ya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Sherly Cuanda dan Sarbin Sehe Unggul dalam perolehan suara hitung cepat. Sherly Cuanda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos. Selekapnya kita langsung bergabung bersama calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 ada Ibu Sherly Cuanda. Selamat sore Ibu Sherly, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Syafah. Baik Bu Sherly, Anda unggul versi hitung cepat. Bagaimana tanggapan Anda Bu Sherly? Ini adalah kemenangan buat masyarakat Maluku Utara dan saya dan tim sangat percaya terhadap interest tadi. Kami percaya dengan hasil quick count yang akurasinya sangat tinggi. Margin of error-nya biasanya hanya sekitar maksimum 2%. Jadi kami dan tim pemenangan Sherly Sarbin percaya bahwa kami akan memenangkan kontestasi Pilgub Maluku Utara ini. Baik Bu Sherly, bagaimana akhirnya Anda dipilih untuk menggantikan almarhum suami Anda di Pilgub Maluku Utara ini? Pada saat kejadian dan karena waktu yang ditetapkan oleh KPU hanya 7 hari, ada desakan dari masyarakat pada saat itu untuk menggantikan posisi almarhum kepada saya dan juga usulan serta dukungan dari 8 partai koalisi. Baik, apa yang kemudian akhirnya membuat Anda mantap untuk menerima amanah ini menggantikan almarhum suami Anda di Pilgub Maluku Utara? Karena saya tidak mau perjuangan almarhum suami saya sia-sia, saya mengikuti almarhum keliling Maluku Utara 10 kabar dan kota dan saya telah melihat begitu banyak ketimpangan kesejahteraan untuk masyarakat terutama di daerah Kepulauan. Dan untuk itu saya mau melanjutkan cita-cita besar dari almarhum suami saya bagi ratusan ribu masyarakat Maluku Utara. Apa saja Bu Sherly, cita-cita dari almarhum suami Anda yang belum sempat terwujud jika seandainya terpilih sebagai gubernur Maluku Utara? Prioritasnya adalah dua yaitu pendidikan kesehatan yang gratis, layak dan yang terjangkau dipastikan untuk seluruh masyarakat Maluku Utara, 10 kabar dan kota bisa menikmatinya sampai di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu kami Selisardin pun memiliki program unggulan yaitu yang kami beri nama dengan Transkiaraha gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga Maluku Utara bisa menjadi satu kesatuan ekonomi, integrasi dari mode transportasi laut, udara dan darat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber hasil bumi dapat disambungkan ke tujuan marketnya. Baik Bu Sherly, Anda memang sudah sering mendampingi almarhum suami Anda ya dalam kegiatan politiknya termasuk terakhir dalam kegiatan kampanye, mohon maaf termasuk juga saat insiden kecelakaan terbakarnya. Kapal, itu saat perjalanan untuk kampanye juga ya Bu Sherly, apa rencananya agenda yang akan Anda lakukan bersama suami Anda saat itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, tiga prioritasnya yaitu kesehatan pendidikan untuk bisa diikmati oleh pendidikan dan Transkiaraha kita akan menciptakan konektivitas wilayah satu Bu Vikiaraha supaya terjadwal, nyaman, berselamatan dan terjangkau serta membangun infrastruktur jalan jembatan khususnya kepada daerah-daerah yang belum merata pembangunannya. Baik, baik kalau boleh flashback Bu Sherly, saat peristiwa atau detik-detik terakhir Anda bersama dengan suami Anda saat menuju ke lokasi kampanye, adakah mungkin pesan atau kata-kata kalimat yang disampaikan kepada Anda dari mendiang almarhum Pak Benny Laos? Ketika itu beliau setiap kali turun ke desa, beliau mengajak masyarakat untuk berpikir jangan mengorbankan masa depan demi beliau suka bilang merah-merah. Jadi jangan menjual suara, jangan menukar suara, jangan menukar masa depan dengan merah-merah. Jadi untuk itu ketika kemarin waktu kontestasi Pilgub, saya sangat mendukung politik modern trend dan saya mau menunjukkan, membuktikan bahwa masyarakat Maluku Utara sudah cukup cerdas dan mereka bisa, saya bisa menang tanpa politik uang, tanpa bagi merah-merah. Dan saya mau mengajarkan kepada masyarakat Maluku Utara bahwa kita bisa menang dengan berkompetisi politik modern yang terukur, yang inovatif, yang cerdas, bermartabat, serta santun, tanpa menyelekan persona yang lain, kita fokus terhadap visi-visi dan apa yang mau kita lakukan lima tahun ke depan. Dan saya memegang prinsip itu bahwa kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menang, kita harus berpegang pada prinsip dan prinsip yang saya pegang adalah saya anti politik uang dan saya sudah buktikan saya walaupun minoritas saya bisa menang tanpa politik uang. Baik, Anda begitu setia menemani suami Anda sampai akhir begitu ya Bu Sherly, apa yang paling tidak, yang selalu Anda ingat dari suami Anda yang akan menjadi teladan Anda saat nantinya, misalnya Anda terpilih sebagai gubernur Maluku Utara? Yang melatar belakangi suami saya untuk mau maju dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara adalah apa yang beliau alami di masa lalu, tidak bisa menyelesaikan sekolah karena tidak ada biaya, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik karena biaya. Waktu itu beliau tidak mau masyarakat Maluku Utara untuk mengalaminya. Untuk itu dia maju waktu itu dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara supaya bisa menyiapkan fasilitas kesehatan pendidikan yang baik, gratis, layak terjangkau untuk seluruh masyarakat Maluku Utara sehingga tidak mengalami apa yang beliau alami di masa lalu. Baik, Bu Sherly kalau boleh diceritakan, kalau boleh flashback di saat-saat terakhir Anda dengan suami Anda, Anda duduk tepat di sebelah almarhum Bu Sherly? Boleh diceritakan kembali? Waktu itu almarhum duduknya, di kapal kita itu ada ruang tamu, almarhum duduk di situ bersama dengan rekan-rekannya, saya ngobrol di situ dan saya di dalam kamar, jadi di bagian depan kapal saya dalam kamar dan pada saat terjadi ledakan di ujung kamar saya kebuka, jadi saya bisa keluar. Padahal sebenarnya tidak ada pintu di kamar saya, pintunya seharusnya adanya dekat almarhum, tapi saya juga tidak tahu kenapa. Baik, baik. Sesaat sebelum peristiwa terjadi, itu artinya belum turun dari kapal ya, belum sempat melakukan kampanye ya, Bu Sherly ya? Sebenarnya itu hari terakhir, kita sudah mau pulang, cuman karena BBM-nya tidak cukup, jadi kita waktu itu dibobong cuman turun untuk lihat pasar sambil menunggu BBM diisi. Nah, waktu menunggu BBM diisi karena agak lama, kita mencari stok BBM, kita nunggu di kapal dan itu biasanya juga kita lakukan dan baik-baik saja. Dan pada saat BBM diisi, sudah mau selesai, tinggal finishing, terus tau-tau kapalnya meledak. Baik, tentu ini tidak mudah bagi Anda, Bu Sherly, kehilangan suami tercinta yang sudah Anda temani sejak lama, mengikuti kegiatan politiknya, mengikuti masa-masa kampanye, apanya kemudian menguatkan Anda hingga saat ini dan seterusnya, Bu Sherly? Saya tidak mengerti rencana Tuhan, tapi saya memutuskan untuk percaya dengan takdir Tuhan, dan siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan, saya menerima ini sebagai takdir dan jalan Tuhan yang harus saya terima, ikhlaskan, dan jalani. Bagaimana respon anak-anak, Bu Sherly, setelah Anda kemudian mantap untuk maju menggantikan almarhum Pak Benny Laos? Mereka mendukung, mereka mendukung karena mereka selama ini telah melihat bagaimana ayahnya mendidikasikan dirinya kepada masyarakat Maluku Utara. Mereka sudah melihatnya sejak almarhum menjadi Bupati Morotai, dan kebetulan anak saya juga saya pernah ajak pergi ke Pulau Mandioli, ke Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Edward terutama anak pertama saya, dia melihat langsung bagaimana masyarakat terutama di Pulau Mandioli tidak memiliki jalan lingkar pulau, jalan antar-desa, tidak ada fasilitas kesehatan yang baik, hidupannya masih layak dari kata bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, anak-anak sangat mendukung saya melanjutkan, mewujudkan gagasan besar almarhum untuk mewujudkan Maluku Utara yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkandilan, dan bermakabat. Baik, terima kasih, Bu Sherly Cuanda, calon gubernur Maluku Utara telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Sehat dan sukses selalu, Bu Sherly. Ya, terima kasih.